Hai guys jadi kali ini SMA Negeri Belang Kencang lagi mengadakan kegiatan lagi nih Nah untuk lebih tahu detailnya langsung aja kita tanya-tanya ya Saya Indah Triwah Yuni dari siswa-siswi SMA Negeri Belang Kencang Nah disini tuh ada cara P5 dan diselenggaran di Desa Ngalai dan di Taman Lembang Nah kali ini kegiatannya yaitu akan mengadakan bakti sosial kepada masyarakat Desa Ngalai selama satu minggu Nah ini menyakut disenatalis dan Nah seperti yang udah dijelaskan Kak Erlin tadi jadi disini tuh kita lagi mengadakan kegiatan bakti sosial dalam program P5 Untuk merayakan disenatalis SMA Negeri Belang Kencang Nah jadi ini kita lagi gladi bersih untuk mempersiapkan acaranya nanti Nah jadi kita ini dibagi per RT Setiap RT ada kelompoknya masing-masing Dan nantinya nanti untuk melakukan bakti sosial Aku akan melakukan beberapa tampilan salah satunya ini Nah ini kita lagi buat divisi Biar nanti tampilannya Dari sini Nah guys jadi ini acaranya udah mulai Ini ada simbolik doa dari Oseh Sempeko Jangan bisa mulai Jangan ini Jangan disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, jadi ini ada bapak-bapak RT Permakilan dari RT1 dan RT2 Dan disini juga ada pendamping dari RT1 dan RT2 Yaitu Bu Priscila dan Bu Win Yang mendampingi kelas sebelah Sipadua Nah, disini juga ada tampilan dari RT1 dan RT2 Terima kasih telah menonton Yang kita melakukan dari RT1 dan RT2 Nah, disini juga ada bapak RT2 Yaitu bapak Suwarto Dan ada pendampingnya juga Bapak Eko dan bapak Suwarno Kemudian disini juga ada kirap dari RT3 Disini ada bapak RT3 Dan ada pendampingnya juga Bu Hida dan Bu Win Dan di belakang ini ada pasukannya Yaitu kelas 10B dan kelas 11CPS2 Kemudian disana juga ada kirap dari RT4 Disana ada bapak RT4 Dan pendampingnya ada Bu Sudarti dan Bapak Aris Dan disebelahnya ada pasukan-pasukannya Dan ini tampilan dari RT3 dan RT4 Kemudian disini ada RT5 Dan ada bapak RTnya yaitu bapak Sarni Kemudian disini ada pendampingnya Yaitu Bu Riris dan Bu Anis Dan di belakangnya ada pasukannya Bersama anggotanya Dari kelas 10C Dari kelas 10C dan dari kelas 11PS3 Kemudian dari RT6 Kemudian disini ada kirap dari RT6 Di belakangnya ada bapak RTnya yaitu bapak Suroto Dan di belakangnya ada pendampingnya Yaitu Bu Ayu dan Pak Fareh Kemudian di belakangnya ada pasukannya Dengan pendamping dari RT5 Dan ini tampilan dari RT Kemudian disini ada kirap dari RT6 Di belakangnya ada bapak RTnya yaitu bapak Suroto Dan di belakangnya ada pendampingnya yaitu Bu Ayu dan Pak Fareh Kemudian di belakangnya ada pasukannya Dengan pendamping dari RT5 Dan ini tampilan dari RT Nah kemudian disini ada kirap dari RT7 dan RT11 Kemudian di belakangnya ada pasukannya Dan di belakangnya ada pasukannya Kemudian di belakangnya ada pasukannya Kemudian dari RT11 Dengan ketemu Ibu 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 yang beri yang SSI Dan bapak Nur Sanggur Astoro Dan di belakangnya ada pasukannya Dan di belakangnya ada pasukannya Dengan anggota kirapnya yaitu dari kelas 12 Ipa II Kemudian RT10 Yang diketolong dengan bapak Sutrisno Dengan anggotanya yaitu dari kelas 12 Ipa I Di sini kirap dari RT 12 Yang diketuai RT Bapak Parman Kemudian ada pendampingnya yaitu Bu Nuriani Dan di sebelahnya juga ada Kemudian di belakangnya ini adalah pasukan-pasukannya Di sini di RT 8 Yang diketuai oleh Bapak RT nya yaitu Bapak Sugiono Kemudian pendampingnya ada Bu Dui dan Bu Agustin Dan di belakangnya ada pasukan-pasukannya Kemudian ini adalah tampilan dari RT 12 dan RT 8 Dan juga pendamping dari RT 12 Yaitu Bu Nuriani SPG dan Bu Sumari SPG Kemudian di sini ada kirap dari RT 13 Di belakangnya ada Bapak RT nya Kemudian ada pendampingnya yaitu Bu Sutinam dan Bapak Sigit Kemudian ini ada pasukan-pasukannya Dan di sini ada kirap dari RT 14 Yang diketuai oleh Bapak RT Swito Kemudian di belakangnya ada pendampingnya juga Dengan pendampingnya itu ada Bapak Sun Kemudian di belakangnya ada pendamping-pendampingnya Dan ini adalah tampilan dari RT 13 dan RT 14 Ya di sini ada MC kita dari SMA negeri Yang diketuai oleh Bapak Sun Yang diketuai oleh Bapak Sun Ibu perangkat desa, desa ngaling Yang saya hormati Bapak Ibu BPD Desa ngaling Yang saya hormati Bapak Ketua RT Kemudian Ibu-Ibu penggerak PKK desa ngaling Dan seluruh masyarakat desa ngaling Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA negeri bilang kenceng Juga yang saya cintai dan sangat saya banggakan Siswa-siswa SMA negeri bilang kenceng Bapak Ibu dan seluruh siswa Jadi pertama-tama kami matur kepada pihak desa, desa ngaling Bahwa kehadiran kami seluruh keluarga besar SMA negeri bilang kenceng Insya Allah ini berjumlah 684 siswa Kemudian 49 Dan ini berarti desa ini dikembangkan baik leadership dari seorang pimpinan Yang betul-betul sudah tahu luasnya Indonesia Dan di sisi pendidikan beliau juga sangat paham tentang itu Dan mudah-mudahan SMA negeri bilang kenceng betul-betul Setelah pulang dari desa ngaling Kembali kegiatan belajar mengajar di SMA negeri bilang kenceng Ya kemudian disini ada sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Kepala SMA negeri bilang kenceng Beserta Bapak Ibu guru TU dan staf pengajar Agenda kegiatannya yaitu Yang pertama adalah ulang tahun ke-23 SMA negeri bilang kenceng Sekaligus juga penerapan kegiatan Projek penguatan profil pemuda Pancasila Semoga kegiatan ini Bisa membawa nilai mantis Sekaligus Ngalih adalah sebagai Buminya Nadatul Ulama Kami sudah menetapkan desa ngali adalah sebagai Bumi Nadatul Ulama Kenapa demikian Karena masyarakat ngali Khususnya bilang kenceng Kalau projek penguatan profil pemuda Pancasila Ini ditempatkan ada di desa ngali Karena salah satu tujuan Daripada projek penguatan profil pemuda Pancasila Adalah membekali Anak didik Pahami semuanya Oleh karena itu Kami sangat berterima kasih kepada Bapak kepala sekolah Bapak ibu guru Staf Para pengajar Telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah desa ngali Kemudian disini Tepas senapan doa Yang dibuat Pancasila Alhamdulillah 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 salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 yang ada di sekitar musola disini ada RT5 dari kelas 11 IPS 3 dan 10 C disini mereka lagi mempapar sampah dari sampah-sampah yang tadi dikumpulkan disini kita berkotong royong untuk membersihkan musola nah ini di RT13 kelas 12 IPS 3 sedang melakukan kegiatan dipilih jagung untuk nantinya dijual atau untuk pakan ternak nah jadi ini keseruan mereka nah disini dia T4 dari kelas 11 IPS 2 ini kita lagi mengeringkan tembakau membantu ibunya karena desa ngali ini merupakan penghasil tembakau yang cukup besar nah ini tembakau lagi digeringkan jadi ini prosesnya tembakau ditata di anjaman bambu ya ini nah itu anjaman yang lagi dibuat sama ibunya terima kasih nah kalau ini kegiatan dari RT12 dari kelas 12 IPS2 nah jadi ini mereka lagi membersihkan pekarangan rumah dan satunya lagi juga ada yang membersihkan musola nah disini di RT10 dari kelas 12 IPS1 disini mereka lagi menata Al-Quran dan musolahnya disini udah dipersihkan udah bersih semua semuanya udah didatal rapi selamat menikmati selamat menikmati